Intro Sementara itu terkait beberapa besaran retribusi BTS yang akan ditarik menurut Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Windi sangat tergantung dari struktur menara dan kriteria yang ditentukan. Sementara itu terkait besaran jumlah atau nilai retribusi yang akan dikenakan atau ditarik dari pemilik BTS Kota Banjarmasin menurut Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Diskomunikasi Banjarmasin Windi Asti Kartika penarikannya berdasarkan struktur menara dan kriteria lainnya yang sudah ditetapkan. Penjelasan itu disampaikan Windi saat berada di gedung di Perdi Banjarmasin beberapa waktu lalu. Tergantung struktur menaranya ya. Jadi ada koefisien tinggi, koefisien lokasi menara, ada lima koefisien yang jadi penentu untuk besaran retribusi tersebut. Ada pun target PAD yang sudah disepakati antara pihak eksekutif dan legislatif Banjarmasin yakni 570 juta per tahun dengan jumlah BTS sekitar 290 lebih. Rizna Bajar TV Rizna Bajar TV